hai oke Pak tadi 60 kilo itu biasanya habis berapa hari Pak 60 kilo itu 60 kilo itu sama proses biar benar-benar jadi siapa kayaknya ya tiga hari empat hari 60 kilo tiga empat hari habis ya berarti emang udah banyak yang pesen di tempatnya Pak Ali ya ini ya maksudnya habis waktunya buat bikin Oh 60 kilo itu tiga empat hari buat proses pembuatan ya berarti ya enggak langsung jadi ya berarti memang ada proses fermentasi ya di pembuatan umpan ini ya Oh siap-siap jadi makanya kadang ada orang yang bikin umpan saat malam ini jadi besok buat mancing itu ternyata enggak poin tuh karena kurang fermentasi juga bisa ya Pak ya oke banyak yang diperlindungan sih yang penting kalau umpan tuh ya banyak yang harus kandungan-kandungan yang ini ya seperti apa blend saya tepung tepung lagi ini terus hamisan Astiri wangi itu harus diperhatikan Oke siap-siap apa namanya trigger tapi tapi kalau musim hujan gini umpannya tetep pengaruh enggak Pak misal musim hujan kan biasanya airnya terlalu itu ya coklat gitu ya itu tetep bisa buat mancing enggak umpan-umpan kan seperti ini tuh bisa Hai bisa cuman kan ada yang perlu kita baik-baik ada yang perlu dipertahankan Oh siapa jadi tetep itu ya Pak kita lihat situasi ya misal hujan itu nanti setelannya seperti apa kalau pas musim panas seperti apa itu ternyata ada ya Pak ya ada cuman kalau saya misal hujan jadi umpannya ini buat semua musim tetep jalan jalan siap-siap makanya tiap bikin masih habis ya Pak ya Oke Pak ini lanjut apalagi ini Pak yang mau masuk nih Pak yang kering-kering Oh siap masih yang kering ya ini ketumbar itu ketumbar cuman saya akan mengejar astirinya Oh siap-siap ini kalau resepnya jenengkan ini termasuk resep apa Pak kan kadang ada orang bilang resep Jawa sama resep Londo gitu kan Pak ini termasuk resep yang apa Pak kau punya jenengan sama kacap bingung resep Jawa resep Londo Oh malah enggak mikir seperti itu ya yang penting ikan makan gitu ya Pak ya yang penting itu kandungan di dalamnya Oh siap-siap pakai ini pun ada bahan pengganti Oh gitu cuman kan ada yang lebih siap murah meriah tapi tetap poin terus ya Pak ya yang penting itu kandungannya dan sifatnya sama mau itu disebut Londo apa mau disebut Jowo cuman kan karena kamu menyebutnya kalau pakai kayak gini umpan Jowo gitu berada seperti itu jadi kalau di Jogja itu rata-rata kalau pakai bumbu dapur itu bilangnya resep Jawa gitu ya Pak ya kalau enggak pakai kalau enggak pakai bumbu dapur bilangnya resep Londo itu di Jumpan Londo pun harus diperhitungkan ya tapi itu pasti dia punya trigger dia punya protein dia punya yang lainnya yang bagus kalau aslinya ada siap ini jenengan sendiri itu kalau mancing belanak udah dari tahun berapa Pak Pak ya 90-an 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 udah lama Pak ya udah 2022 Pak berarti masih zamannya lempar pakai bambu Pak mancingnya atau gimana jorannya itu kalau dulu kan saya cuman sederhana Pak istilahnya enggak sebegitu rumit sekarang kalau dulu umpannya umpan-umpan biasa aja ikan mau makan ya Pak ya terus saya ngambilnya malah lumut masih mau malah pakai lumut ya tapi kalau untuk sekarang itu kan banyak sekali teman-teman mancing belanak itu umpannya pada istimewa semua ya Pak ya di situ dan disitu kan saya harus juga harus ada tuntutan mengikutin tren ya Pak kalau nggak ngikutin tren nanti bisa kena KO kanan kiri ya Pak ya bahasa Jawanya ditapui kanan kiri karena temen-temennya kanan kiri naikin ikan terus kita cuma pelunga-pelungung selama ini pernah mancing belanak terbanyak dapat berapa kilo Pak enggak pernah ditimbangin ya Pak ya itu kepis penuh kalau kepis yang ukuran besar ya lumayan Pak bisa 4 kg lebih itu Pak 12 kg sekali berangkat mancing setimewa kalau pas ini lagi beruntung kalau gitu ya berarti tetap ada ya unsur keberuntungan sama bagusnya umpan itu tetap jadi satu ya Pak ya ya kalau kita cuma ada umpan tapi nasibnya buruk ya seperti saya itu Pak umpan sama lempar sama tapi saya nggak pernah dimakan ikan Pak itu nasib nah itu nasib-nasib itu memang mempengaruhi orang nggak ada yang orang tau itu orang pintar kalah sama orang bejo ya katanya ya Pak yang saya pernah mancing bareng ini sama Pak Ali ya temen-temen umpannya buatannya Pak Ali set setan joran juga Pak Ali lempar ukuran lemparan joran sama paling cuma selisih geser tuh satu meteran umpan saya nggak ada yang dimakan sama sekali joran 46 tuh nggak ada yang gerak Pak Ali cuma joran 34 semuanya makan saya sampai kadang pengen nangis di lokasi spot mancing ini ada istilahnya kan karena pas waktu itu tempatnya Pak Eko tuh datar arus geras tetangkan pas tempat itu pas cekungan oh umpan cuma disitu kemana-mana Mas berarti emang kita harus tahu dulu ya Pak tahu ngafilin sepot ya sepotnya seperti apa kita tetap harus lihat ya Pak yang enggak enggak asal lempar umpan ada ikan ya kan ada juga banyak ranjol yaitu biasanya itu pemberat timah pemberat itu kalau udah kesangkut tahu-tahu habis mau mancing belana itu kadang saya mikir mancing boros karena pirantinya harus banyak kita paling enggak bisa bawa minimal empat sampai lima joran enggak sih tergantung teknik Oh tergantungnya nikmat Iya nanti teknik pakai pelampung itu yang istilahnya kalau jorannya set jorannya biasanya panjang-panjang teget berarti cuma pakai paling satu dua tiga joran ya Pak Oh satu joran aja itu pakai pelampung ya Pak ya pakai pelampung dan pancingnya enggak model Ombyok kan Pak apa tetap Ombyok kayak renteng kayak masang lompot itu Oh siap Oh kalau biasanya kan kalau pakai umpan seperti ini kan kita pakai model Ombyok isi lima di pelampung itu juga pakai ini Oh siap berarti mancing pakai pelampung tapi umpannya tetap umpan ini ya Iya buat umpan setelahnya deketin ikan ikan nabrak pancing mata pancingnya itu bisa tarik seblak itu siap-siap ini tapi Jogja baru sering hujan terus ini Pak misal mau mancing belanak kadang mikir biasanya kalau sampah-sampah di sungai kan banyak sekali itu makanya masyarakat itu juga tetap harus di edukasi jangan buang sampah ke sungai karena sungai itu bukan tempat sampah ya sungai itu biar habitat ikan di sungai itu terjaga jadi kita juga harus jangan sembarangan buang sampah ke sungai ya kadang waktu mancing tahu-tahu ada bantal lewat pernah itu lihat tikar itu juga ada wah itu parah kalau seperti itu itu apalagi musim hujan seperti ini sampah-sampah dari kota larinya ke muara semua padahal ikan belanak itu kan rata-rata di muara sungai ya deket laut gitu ya Pak ya iya pernah enggak Pak dapet satu ikan belanak tapi langsung besar itu babonnya gitu pernah 1,6 on itu satu ikan ya Pak dan kadang ada yang bilang kalau apa belanak sirip kuning itu biasanya besar-besar ya Pak itu emang dia emang apa selalu ada Pak cuma musiman Pak kalau yang belanak sirip kuning itu ada mas belanak pasir juga itu besar-besar ya sirip kuning juga itu di dermaga banyak oh siap tapi yang airnya enggak gampang kerum loh oh iya berarti dia juga banyak pasirnya di air agak jernih ya Pak yang nggak model musim hujan seperti ini nah iya kalau seperti di Jogja Pak biasanya kan orang mancing belanak di Jogja kan cuma muara sungai opak atau muara sungai progo gitu ya Kak njenahan sendiri biasanya sering dimana Pak di situ di Jogja sering di dermaga gelagah di karto itu ya Pak sering kakak Buklen pernah pengandaraan pernah Wah berarti udah sampai mana-mana ini umpannya Pak ke muaraengpong pernah ke di semua support muara pantai selatan udah semua ya Pak ya dan poin terus Oke ini lanjut ke susu ini susu bubuk siap pakai susu sama keju Oke siap jangan lupa teman-teman tetap like dan subscribe video ini biar channelnya bisa berkembang karena tanpa support dari teman-teman channelnya enggak berkembang-berkembang nah ini susu kita masukin ya ini kalau buat 60 kg itu berapa saset itu Pak enggak perlu banyak ya cuma buat perasa aja ya Oke siap Oke